Intro Pelaksanaan operasi Ketupat Inton 2019 di Kabupaten Banjar telah selesai dilaksanakan Dari tanggal 29 Mei sampai dengan 10 Juni 2019 Polres Banjar menggelar konferensi PERS di ruang Common Center Polres Banjar dalam kegiatan video konferensi yang dipimpin oleh Kasat Lantas AKP Intra Agung Perdana Putra pada selesai 18 Juni 2019 Surut hadir juga perwakilan Kodim 1006 Mertapura, Dinas Perhubungan Banjar, Satpo PP Banjar Serta Dinas Komipo Statistik dan Persantian Kabupaten Banjar Kasat Lantas AKP Intra Agung Perdana mengatakan Di tahun 2019 ada kualitas peningkatan di mana di tahun ini tidak ada korban yang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas Dan tidak ada korban yang meninggal Cuma ada 2 korban luka berat dan 11 luka ringan Secara kualitas ada peningkatan dan secara kuantitas mengalami penurunan Baik di Kabupaten Banjar operasi dilaksanakan 13 hari dari tanggal 29 sampai dengan 10 Juni Namun ada perpanjangan 6 hari Jadi kejadian kecelakaan itu secara kualitas menurun makanya tidak ada yang meninggal Namun secara kuantitas naik 6 kecelakaan Jadi mengalami kejadian laka naik kemudian kejahatannya pun menurun dari tahun kemarin itu 12 sekarang 11 Kemudian bencana dari tahun kemarin ada sekarang tidak Hanya satu kebakaran negara sana itu kemudian kejadian-kejadian yang lain konvensional sementara bisa diturunkan pada operasi ketupat ini Di kejadian nasional pun sudah kita saksikan bersama Pakakor Lantas, Pakakor Poli dan seluruh institusi dan instansi sudah menyampaikan Kejadian kecelakaan menurun 56% secara nasional Namun di Kabupaten Banjar kami juga melakukan upaya-upaya yang baik Supaya tidak bisa mengalami hal-hal fatalitas yaitu korban meninggalnya tidak ada pada 2019 Artinya ini foto diapresiasi adanya? Alhamdulillah semuanya Pakakor Poli dan menyampaikan apresiasikan semuanya Karena di pospang kan ada beberapa instansi yang bergabung Sudah 13 hari bekerja dengan maksimal dan membantu maksimal dalam arus balik dan arus budi pada lebaran 2019 Dalam konferensi pes tersebut, para tamu undangan juga mendengarkan instruksi dari Kepala Korp Selalu Lintas Polri, Irjen Paul Drebdi Andri Dalam narahannya beliau mengajak berkolaborasi demi terwujudnya kesuksesan operasi bersama Mari kita sama-sama berkolaborasi demi terwujudnya kesuksesan operasi ketupat Dan apabila ada hambatan bisa kita evaluasi bersama Hendra, Lydia, Komimpo Banjar melaporkan Kepala 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 Kep